semangat pagi teman-teman seperti janji saya sebelumnya saya akan berbagi tips atau cara membuat akun mpassport dan meninstal di android berikut tips dan caranya pertama, teman-teman buka playstore kemudian klik di pencarian tulis mpassport setelah itu akan muncul di atas mpassport indonesia teman-teman klik ini kebetulan saya sudah install ya, jadi kalau yang belum install silahkan klik install yang warna biru sebelah kanan ya nah, setelah teman-teman klik install kemudian muncul seperti ini ya, tunggu sebentar kemudian klik tulisan paling bawah itu ada daftar akun yang warna biru paling bawah setelah itu muncul untuk isi identitas ya lengkapi identitas teman-teman teman-teman jadi di sini saya pakai nama kemudian isi tanggal lahir setelah itu teman-teman isi jenis kelamin ketik alamat email yang aktif nah, perhatikan setelah itu baru teman-teman tulis sandi ingat, ini sandi boleh sandi email atau sandi baru yang teman-teman bikin karena ini untuk sandi masuk ke dalam akun mpassport kombinasikan antara huruf angka hurufnya pakai huruf besar dan sebagiannya huruf kecil ya nah, seperti ini saya kombinasikan antara huruf angka dan huruf besar dan sandi ini kita ulang dua kali untuk memastikan setelah itu baru teman-teman copy pasti aja dari atas ke bagian pengisian sandi yang nomor dua jadi dia akan akurat ya akan sama persis kemudian klik centang dan tekan daftar setelah berhasil mendaftar kemudian buka kembali aplikasi mpassport tulis email dan kata sandi yang digunakan tadi saat mendaftar setelah itu klik masuk nah teman-teman sudah langsung bisa masuk nanti ke aplikasi untuk bisa masuk ke aplikasinya nanti teman tinggal geser aja puzzle yang tampil atau muncul demikian teman-teman semoga video ini bermanfaat dan jika bermanfaat silahkan komen share and subscribe